Hai halo teman-teman ini adalah motor Honda Beat dan rem bagian depannya atau rem cakramnya itu Blong di video ini saya akan berbagi cara memperbaiki motor rem cakramnya Blong simak terus ya rem cakram Blong itu bisa terjadi karena yang pertama kampas remnya habis yang kedua Hai minyak remnya kemasukan angin dan yang ketiga master remnya rusak di motor ini saya sudah cek ya Kampas remnya masih bagus dan minyak remnya juga masih bagus Hai saya bongkar aja bagian master remnya ini adalah bagian master remnya setelah saya cek ternyata master rem ini bengkok Hai biasanya kerusakan terjadi pada kedua sil ini Hai ini adalah master rem kit saya pilih harganya 25.000 rupiah master rem ini bukan master rem original untuk hasil yang maksimal gunakan master rem yang original tentunya dengan harga yang jauh lebih mahal Oke teman-teman jadi permasalahan di motor rem ini adalah master remnya dan solusinya adalah dengan mengganti master rem ini soalnya sudah nggak bisa diperbaiki teman-teman jika mengalami rem cakram Blong bisa disebabkan karena banyak faktor jadi kalian harus bisa mencari akar permasalahannya dulu dan kemudian mencari solusinya karena setiap permasalahan berbeda-beda solusinya Oke teman-teman teman-teman sekian videonya dan setelah saya cek ternyata rem ini kembali normal seperti semula hai hai hai� kita